Nikita Naftali Dotulong, selebgram asal Sulawesi Utara disorot tajam setelah videonya viral saat makan bersama ketua umum PSI, Kaesang Pangarep. Dalam video yang diunggahnya, Nikita Naftali tampak bertingkah dengan menggoyangkan tubuhnya dan memasang wajah jutet di sebelah Kaesang Pangarep. Aksinya pun lantas banjir hujatan dari warganet, tak sedikit yang menyebut dirinya bertingkah tidak sopan. Banyak juga yang menyayangkan kesempatan Nikita Naftali yang mendapingi anak ketiga Presiden Jokowi itu di saat berkunjung ke Manado tersebut justru harus bersikap tidak mengenakan. Melalui akun Instagramnya, selebgram 25 tahun itu pun mencurahkan perasaannya yang kini menuai hujatan publik. Nikita membagikan tangkap layar isi chat WhatsApp dengan politikus sekaligus penyanyi, giring Ganesa. Ia mengadukan jika dirinya mendapat hujatan dari satu Manado. Nikita dibully habis-habisan soalnya mas, aku iseng, upload VT ini di TikTok aku, nah terus ada admin besar Facebook ambil dan captionnya menggiring opini, dan satu Manado menghujat saya mas, ujar Nikita Naftali. Menanggapi itu, ex-vokalis band Niji itu menyebut bahwa pihaknya tidak keberatan dengan video yang diunggah sang selebgram. Aru oke, balas giring. Kita fine banget bahkan happy bisa ketemu dan kenalan sama kamu dan teman-teman, sambung giring. Giring mengatakan bahwa Kaesang justru bereaksi santai dengan apa yang dilakukan oleh Nikita. Giring pun meminta Nikita agar tak perlu membaca komen jahat dari warganet. Mereka yege menghujatkan yang iri sama kamu. Mas Kaesang juga santai, kata giring. Mereka bilang kalau aku menjijikan dari perempuan nakal, timpal Nikita Naftali. Enggak usah dibaca, balas giring lagi. Selain itu, selebgram asal sulut ini juga menyampaikan permintaan maaf melalui Deputi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Raja Yuli Antoni. Pak maaf sekali pak Niki cuma mau sharing pak, kalau bapak enggak sibuk pak, apakah Niki kemin bikin risih bapak, mas Kaesang dan tim? Maaf sebelumnya pak, ujar Niki dalam pesan wa. Politikus itu justru menilai bahwa tindakan selebgram sulut itu tidak membuat mereka risih. Bahkan disebut, jika Kaesang merasa senang dengan momen tersebut. Gak, gak sama sekali, Nas Kaesang malah seneng banget santai dan apa adanya be yourself, Niki, dah bener itu. Lebih lanjut, Nikita pun meminta agar warganet tidak terlalu pusing dengan aksinya. Makanya NDA usah terlalu pusing, ujarnya. Di unggahan lainnya pun, Kaesang justru disebut meminta video yang diunggahnya kala itu. Bahkan, pihaknya juga berniat membantu Nikita jika semakin dibully oleh warganet. Terima kasih telah menonton!